Golok Sakti Jilid 14. Hadiah untuk si jelita. Ketika pertandingan dimulai lagi, Kong Su Jan telah menghunus pedangnya yang berkilauan hijau warnanya, belakang pedang ada lebih tipis dari pedang biasa, inilah pedang yang dinamai. Im kiam pedang yang kiam, dipakai oleh Kong Siti. Berdasarkan nama pedang itu, maka kedua saudara si Kong itu mendapat julukan im yang siang kiam atau sepasang pedang im yang. Hui seng kiam bersenjatakan siang hai tiang atau tongkat siang hai tiang atau tongkat sepasang jantung hati. Senjata orang si Hui itu berat sekali, kira-kira 70-80 kati, hingga di bawahnya juga harus digotong dua orang. Penonton yang melihat itu diam-diam menguatirkan akan dirinya Kong Su Jin. Mereka lihat pertandingan dengan tangan kosong saja kelihatan Kong Su Jin sudah tidak tahan, apalagi sekarang ia harus melayani Hui seng keng punya senjata berat, mendapat ia pertahankan diri. Sekali saja pedang kebentur dengan senjata beratnya Hui seng pasti pedangnya orang si Kang itu akan terbang melayang-layang. Hu Chong mengawasi pada Kang Su Teg yang tengah memandang ke atas panggung dengan hati sangat tidak enak, kuatir rengkonya dikalahkan orang si Hui itu benar-benar menyebaikan, terdengar ia mengejek lagi. Benar-benar kita dari perserikatan benteng perkampungan tak usah malu keluar dalam pertandingan, nona Kim seperti tadi nona Seng dengan mudah saja menjatuhkan hoti longjong, maka sebentar lagi Hui seng keng juga tentu akan keluar sebagai pemenang dari pertandingan yang ia sedang lakukan. Hahaha. Sambil ketawa matanya melirik kepada Kong Su Teg yang berdiri menjublek tidak ambil pusing perkataannya itu. Sebenarnya dua saudara Kong itu, sebagai imbiang siang kiam biasanya sangat sombong tidak memandang matuk kepada siapa juga. Tapi kini, semua hinaan dari Hu Chong terpaksa ditelannya, karena jangan lagi ia menimbulkan urusan baru. Sedang memandang engkonya saja melawan Hui seng keng hatinya sudah kedat-kedut takut engkonya dijatuhkan oleh lawannya. Kim Hang Jie hanya bersenyum mendengar kata-katanya Hu Chong, sedang nona Seng sendiri tinggal adem-adem saja. Hui seng keng setelah menerima sepasang senjatanya, lantas mendemonstrasikan permainan tongkat mengaung-ngaung dan ujungnya telah mengeluarkan letikan seperti kembang api. Seng Giok Chin yang melihat itu telah kerutkan alisnya dan berkata sendirian. HMM orang itu tolol benar. Untuk apa dia membuang-buang tenaga dengan permainannya yang meminta tenaga besar, bukankah lebih baik digunakan untuk bertempur? Selaka, kalau sebentar dia kehabisan tenaga baru, dia tahu rasa. Hu Chong tidak senang kawannya dikritik. Ketika ia hendak membuka mulut, dilihatnya Kim Hang Jie sedang manggut-manggutkan kepalanya, seperti yang merasa setuju dengan pendapatnya nona Seng, maka ia tidak jadi membuka suara karena disalahkan oleh kedua nona jelita itu di atas Lui Tai. Dua lawan sudah mulai bergebrak lagi. Kong Su Jin pandai memasukkan pedangnya ia kelihatan berputar-putar mengeliling Lui Tai seperti yang menari-nari, hingga Hui Seng Kang terpaksa mengikuti gerakannya. Setelah mendapat lowongan segera orang Si Hui itu kerjakan sepasang tongkatnya yang berat menyerang lawannya. Pertandingan makin lama makin seru. Sepasang tongkatnya Hui Seng Kang bertubi-tubi menyerang lawan, hingga Kong Su Jin kelihatan kewalahan menangkisnya. Mengingat akan beratnya genggaman musuh, maka Kong Su Jin tidak mau membenturkan pedangnya, sepuluh jurus dengan cepat sudah dilewatkan. Hui Seng Kang penasaran belum juga dapat menjatuhkan musuhnya, maka ia mendesak lebih keras Kong Su Jin sebisa-bisanya berikan perlawanan dan menjaga diri jangan sampai kena dijatuhkan. Suatu ketika Hui Seng Kang menyerang dengan gaya serangan Seng Hang Bolang atau menuruti angin memecah ombak tongkatnya yang satu dimalangkan sedang yang satu nyalak menyerang lurus. Untuk menghindari serangan hebat ini, Kong Su Jin melesat tinggi ke udara. Hui Seng Kang ketawa gelak-gelak lalu membarungi dengan serangan dasyat sebelumnya Kong Su Jin sempat menancapkan kakinya di lantai Lui Tai. Para penonton kaget dibuatnya. Mereka menduga Kong Su Jin kali ini akan melayang jiwanya. Tapi orang Sikong itu sudah berlaku nekat kali ini menyambuti serangan tongkatnya Hui Seng Kang dengan pedangnya di palangi. Satu benturan dari dua senjata terdengar terang nyaring sekali. Tubuh Kong Su Jin tampak melayang tinggi lagi dari udara kemudian jatuh di atas Lui Tai ia masih bisa merangkeng dan mengumpulkan, kemudian sudah bisa bangun lagi untuk menghadapi musuh. Penonton yang menyaksikan kejadian itu telah perdengarkan tampik soraknya yang riuh, sementara Hui Seng Kang sendiri merasa sangat heran melihat Kong Su Jin tidak apa-apa menyambuti serangan hebatnya tadi. Saudara Kong, hayo maju lagi kita bertempur Hui Seng Kang menantang. Kong Su Jin anggukan kepalanya, kemudian pedangnya Im Kiam mulai menari-nari lagi di antara samberan sepasang tongkatnya Hui Seng Kang yang berat. Perlahan-lahan dari kedesak Kong Su Jin telah dapat balik mendesak musuhnya. Di luar dugaan semua penonton, pertandingan telah mengasih lihat gambaran yang dapat membuat para penontonnya menjeleng-gelengkan kepalanya. Dengan tentu Hai Seng Kang yang tadi begitu agresif, kini sudah mulai terlihat keletihannya, sedang Kong Su Jin masih kelihatan segar dan merangsek pada musuhnya, setirnya Hui Seng Kang tidak berdaya dan menyerah kalah. Suatu kesudahan yang membuat Huchong melongo dan merah pada mukanya. Kini ia tidak berani membuka suara besar lagi kepada Kong Su Tek. Dengan hati cemas ia menghampiri pada kawannya dan menanyakan, kenapa Seng kawan sudah jadi kalah, sedang menurut perhitungannya dapat menang dari Kong Su Jin? Hu Po Chu, kau keliru melihat. Kong Su Jin sebenarnya ada acli pedang yang pandai, tidak kecewa namanya tersohor di kalangan sungai Telaga. Kalau semula kelihatannya ia berikan perlawanan yang lembek itulah ia hanya main-main saja dan dengan sengaja mau kuras aku punya tenaga. Aku si Tolol bermula tidak tahu, terus-terusan menyerang dengan mengeluarkan tenaga besar, hingga enak saja orang si Kong itu permainkan aku. Tanpa merasa aku telah masuk dalam perangkapnya. Kau lihat, setelah ia melihat aku sudah kehilangan banyak tenaga, ia telah mencecar aku dengan ilmu pedangnya yang luar biasa, hingga aku menjadi kewalahan dan kalau aku tidak siang-siang menyerah kalah terang aku akan menjadi korbannya pedang, kena disate di atas punggung, maka aku dapat melihat gelagat, maka aku sudah menyerah kalah, meskipun aku tahu perbuatan itu akan memalukan. Hui Seng Kang berkata-kata dengan paras guram dan menyesal sekali untuk apa yang ia telah perbuat di atas panggung. Sama sekali ia tidak nyana orang si Kong itu. Pandai memancing tenaga orang, hingga peroleh kemenangannya dengan mudah. Cocok dengan kata-kata Seng Giok Chin bahwa Hui Seng sudah mendemontrasikan tenaganya yang kuat. Siang-siang ia sudah banyak menghamburkan tenaganya, sehingga di menit-menit paling akhir melawan Kong Su Jin yang gesit dan lincah tidak berdaya karena kehabisan bensin. Tempik sorak terdengar riuh ketika Pak Beru Tai Su naik ke atas Rui Tai. Kini gilirannya ia yang menjadi Tai Chu, untuk menggantikan Hui Seng Kang wakil Tai Chu-nya yang pecundang. Orang menduga-duga akan kekalahannya Kong Su Jin mengingat Pek Bu Tai Su ada satu jago tua yang sudah banyak pengalaman, lagi pula Ho Shio tua itu ada sangat telengas. Kong Su Jin menjura dengan hormat pada Pek Bu Tai Su, ketika mereka sudah berhadapan tidak dikira Tai Su yang hari ini menjadi Tai Chu, mereka sebentar kalau aku si tolol mengunjukkan kebodohanku, harap Tai Su suka memaafkan dan sukalah memberi banyak petunjuk akan kesalahannya. Tanda petik. Haha, Pek Bu Tai Su memotong dengan ketawanya yang bergelak-gelak si Chu ada jago pedang dari Ngo B.Y.P. Mana aku si Hu Shio bangkotan dapat memberi petunjuk apa-apa. Harap si Chu jangan terlalu merendah. Nah, marilah kita mulai bertanding. Baiklah kata Kong Su Jin dengan tak sungkan-sungkan ia menghunus pedangnya. Pek Bu Tai Su genggamannya aneh, baru pernah orang melihatnya. Bentuknya seperti sekop di ujungnya ada sepasang gigi tajam dan lingkaran dari baja kecil-kecil, hingga senjata itu kalau digoyangi akan perdengarkan searah kerincingan ramai. Ketika Pak Bu Tai Su mempersilahkan menyerang lebih dulu. Ka Ong Su Jin tidak sungkan-sungkan lagi dan mulai membuka serangan dengan satu tipu serangan yang indah dari perguruannya. Lawannya menangkis Samlil terdengarkan ketawanya yang aneh. Kemudian Pek Bu Tai Su balas menyerang dengan gaya. Dengan tongkat menaklukan setan, ia memalangkan dan melempengkan tongkatnya menyerang musuhnya dengan hebat sekali yang dapat mengugurkan gunung. Tapi Kong Su Jin gesit dan lincah, ilmu pedangnya pun mahir, maka dengan indah sekali sudah meluputkan diri dari serangan lawannya yang berat. Kali ini menghadapi musuh kawakan, Kong Su Jin tidak main-main ia mencurahkan betul-betul perhatiannya pada ilmu pedangnya yang dimainkan itu, hingga Pek Bu Tai Su dengan genggaman beratnya tidak bisa berbuat banyak terhadap jago muda dari Go Biek Pai itu. Penonton dibikin kagum oleh permainan pedangnya. Berkali-kali terdengar sorakan penonton. Kalau Kong Su Kek merasa masih khawatir akan kekalahannya Seng Engkwa adalah kucong di wajahnya yang jelek mengunjukkan perasaan dengki. Bibirnya Saban menjebiang memikin wajahnya jadi semakin jelek saja. Meski Pek Bu Tai Su mencoba dengan sungguh untuk menjatuhkan lawan mudanya, ternyata tidak berhasil. Kesudahannya 15 jurus telah dilewati dan pertandingan dinyatakan seri, hal mana telah disambut dengan suatu tampik sorak yang ramai sekali oleh penonton ihadiah telah diberikan kepada Kong Su Jie oleh Seng Po Chu sendiri. Seng Giyok Chin berseri-seri sedang Kim Hang Jie juga tampak merasa puas dengan kesudahan pertandingan itu. Diam-diam Nona Kim yang nakal teluh mengutik lengannya. Nona Seng, En Chie Giyok betul-betul kau banyak untung hari ini. Si orang Sikong sebentar lagi akan menghadiahkan barang yang diperolehnya itu kepadamu. Kenapa kau tidak cepat-cepat bangun berdiri untuk menyambutnya? Adik Hang kau nakal betul, paling bisa memang kau menggoda orang, ia berkata sambil mencubit tangannya yang dicubit tadi. Nona Kim lucu sekali membuang aksinya hingga mau tidak mau Nona Seng ini menekap mulutnya yang mungil untuk menahan ketawanya. Berdua mereka bersendagurau dengan gembira. Tampak Kong Su Jien jalan menghampiri mereka, lewat di depannya Hui Seng Kang yang duduk di situ, terhadap pecundang ini Kong Su Jien melirik sejenak dan tidak memandang mata. Seng Giok Chin menyambut dengan gembira ketika Kong Su Jien menghadiahkan barangnya. Nona Seng katanya, Barang ini ku dapatkan bukan secara mudah, aku harap kau menerimanya dengan segala senang hati. Terima kasih, kau sungguh baik sekali Saudara Kong, jawab Seng Giok Chin sambil bersenyum girang dan melirikan matanya yang jeli. Kong Su Jien merasa girang dan bangga kelihatannya. Seng Giok Chin kemudian berpikir dan berkata kepada sekalian pemuda yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, adik Hang Jie bersedia menerima hadiah untuk yang ada minat, aku dianjurkan untuk mengunjuk kepandainya agar mendapat hadiah sutra lagi untuk dihadiahkan kepada adik Hang Jie. Ayo, lekas, aku anjurkan. Kim Hang Jie pelototkan matanya, mulutnya yang mungil berkemak kemik seperti yang mau mengatakan apa-apa kepada Seng Giok Chin, tapi Nona Seng hanya ganda ketawa saja kelakuannya Kim Hang Jie. Tapi kemudian Kim Hang Jie sudah unjuk senyumannya yang ramai pula diparasnya sujunnya memain memikat hati. Tidak heran kalau banyak pemuda sudah ketarik hatinya dan ingin unjuk kepandainya di atas panggung untuk merebut barang hadiah dan diberikan kepada Nona Kim yang cantik jelita. Pertama-tama Kong Su Teg yang berdiri di susul oleh Nkiai Seng. Huchong juga kelihatan bangkit berdiri, dengan muka tidak enak dilihat ia perdengarkan ejekannya kepada Kong Su Teg. H.M.M., perkara memberi hadiah kepada perempuan sudah biasa. Tidak mengherankan, tapi janganlah unjuk kelakuan sendiri yang tidak tahu diri hingga ditertawai orang. Huchong sangat memandang rendah kepada Kong Su Teg. Nkiai Seng menambahkan kebenar saudarahu, pertandingan di atas luitai ini dilakukan bukan karena napsa menghadiahkan barang kepada seseorang. Kong Su Teg melotot matanya terhadap Nkiai Seng. Mereka jadi bertengkar, saling menantang untuk menyelesaikan pertengkaran itu di atas luitai. Huchong yang menjadi bibirnya pertengkaran itu hanya ketawa gembira saja. Pikirnya, ia puas sudah dapat mengadu dombakan mereka berdua. Tiba-tiba terdengar suaranya Nona Chiawye Oesu berkata, Hai, kalian tidak perlu bertengkar tidak keruan paling baik kalau kalian bertiga mau betul-betul bertanding harus saling berjanji, Nona Chiawye berkata bertiga. Maksudnya supaya Huchong, tukang mengadu-ngadu orang itu, juga turut terlibat dalam pertandingan. Terdengar beberapa orang berteriak setuju dengan kata-katanya Nona Chiawye, Mereka kelihatan benci betul kepada orang Syihu tukang mengadu dombakan orang itu. Pemuda bernama Chogun Tiong telah mengusulkan perlombaan pertandingan lain, katanya. Ya, kain sutra yang untuk dihadiahkan kepada adik Hang Jiewye hanya barang biasa saja, bukannya merupakan benda yang aneh. Maka, menurut pendapatku, lebih baik kalian bertanding dengan lain Kero dalam suasana damai. Bagus, bagus, menyelak In Kiyeng, kau mau usulkan kami berlomba dengan Kero bagaimana coba ceritakan kasih orang-orang dengar. Pertandingan itu aku pikir baik diatur begini, kata Chogun Tiong sambil bersenyum. Yalah kira-kira 10 li jauhnya dari sini ada sebuah gunung huicuisan, setelah mendaki puncaknya memblok ke arah barat kira-kira juga 10 li ada sebidang ladang yang tandus. Setelah berjalan dari tempat itu kira-kira 5 li, di situ terdapat gunung kecil yang lancip dan sebuah lembah yang sempit, tanahnya semua di situ pasir melulu lembah ini jalanannya berliku-liku. Kalau orang berjalan lempang mengikuti sepanjangnya bisa kembali-balik ke tempat semula, asalnya dari mana mereka masuk. Melalui sepanjang lembah yang sempit ini, orang akan menemui tebing-tebing gunung ada terdapat banyak sekali goa, sampai di sini ia bicara, terhenti sebentar, mengawasi kepadanya anak muda yang sedang asyik mendengarkannya. Di lain pihak orang-orang dari perserikatan perkampungan semuanya sudah tahu kemana junturungannya pembicaraan Chogun Tiong ini. Saudara Chogun Tiong, lembah itu namanya apa tanya Kun Sutek? Chogun Tiong ketawa lembah itu dinamai Liuso Akok. Jawabnya, puncak gunung ini ada goanya yang dinamai Pek Cong. Nah saudara Kong, apakah sudah mendengarnya nama-nama ini? Kong Sutek terkejut mendengar disebutnya nama Goa Wapak Cong Tong, maka ia lalu melirik pada engkonya, kemudian pada si muka merah Him Toaki dari OE Sanpei. Lirikannya itu seolah-olah memohon petunjuk. Ya, kata Him Toaki dengan suara dingin lembah itu kabarnya ada berbahaya, tidak kusangka adanya tidak jauh dari sini. Di puncak si Ban Ieng dalam Goa Wapak Cong Tong ada berdiam seorang tua yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia kangong, ialah suhengnya si Dewi Obat Kong Jatsin bernama So Kie Hon setelah 50 tahun lamanya ia berjarah di sana, telah melarang orang mengujuk tempatnya itu. Menurut katanya orang cerita dalam kamarnya orang tua itu ada digantung sebuah mutiara ajaib untuk menolak hawa racun. Maka itu kawannya binatang berbisa tidak ada yang berani memasuki kamarnya itu. Dalam kamar hawannya panas, karena sebagian dari dinding goa itu ada dari batu Hwe Giok, batu kemala berapi. Nah kalau kalian sudah sampai di sana, bawalah sepotong batu Hwe Giok kemari sebagai tanda bukti bahwa kalian sudah sampai di tempat itu. Hwe Giok itu di lain tempat tidak ada, kecuali di situ tempatnya. Batu itu merupakan benda yaak berharga maka jikalau di antara kau orang ada yang beruntung mendapatkannya dan dibawa kemari untuk dihadiahkan kepada nonakim, memang ada harganya daripada barang hadiah kain sutera, terdengar Kong Sutek berkata. Aku pun pernah mendengar bahwa goa wapak Chong Tong di puncak si Ban Leng ada tempat yang berbahaya. Kita kebetulan sudah sampai di sini maka ada baiknya untuk pergi ke sana. Hitung-hitung sebagai menambah pengalaman bagaimana dengan Po Chu dan Cheng Chu apakah juga akan turut pergi ke sana? Po Chu dan Cheng Chu dimaksudkan Huchong dan L. N. Kiai Seng. Mendengar kerekatannya Kong Sutek yang paling belakang matanya Huchong melotot ke arahnya seorang N. Kiai Seng dengan marah besar. Biarpun tempat itu berbahaya, aku berani pergi ke sana? Ya, kita pergi berkuda, tentu tidak membawa pembantu, kata Huchong dengan mati melotot mengawasi kepada Kong Sutek. Kong Sutek hanya ganda ketawa saja semua itu. Seng Giok Chin dan Kim Hang Jie mendengarkan perundingan mereka. Tiba-tiba Seng Giok Chin mendekati Kim Hang Jie dan berkata bisik dua. Adik Hang, kau lihat. Mereka hendak menempuh bahaya, tentu ada salah satu yang akan menjadi korban hilang jiwanya, Kim Hang Jie anggukan kepalanya. Nah, sekarang kalian bertiga sudah setuju, kata Chogun Tiong pula, rupanya ia sebagai wasitnya dari pertandingan ini. Tapi harus diterangkan syaratnya di sini, yalah di dalam tempo 24 jam kalian harus sudah pulang lagi ke sini. Karena tempat itu tidak jauh letaknya dari sini, maka syarat ini rasanya sangat sederhana, tiga pemuda itu hampir berbareng menganggukan kepalanya. Mereka tinggal menanti temponya berangkat saja. Tiba-tiba ada Li Oho Shio dari Tibet menghampiri mereka. Chogun Tiong berseru. Nah, ini Tai Su yang dapat mengantar kalian ke sana. Tapi, tunggu dulu ia menyelesaikan pertandingannya di atas Lui Tai, mereka setuju dengan bicaranya Chogun Tiong. Li De Hao saat itu sudah naik ke atas Lui Tai, disusul deh Bun Kei Teng lawannya. Bun Kei Teng ini umurnya kira-kira 50 tahun, matanya merah dan berbadan sedang, tindakan kakinya perlahan, tapi mantap. Ia adalah keponakannya Bun L. T. Kong, salah satu dari lima tokoh terkuat pada masa itu dalam rimba persilatan. Bun It Kong ada satu pendekar rulung di bagian barat daya. Mendengar keponakannya berkelakuan tidak baik, maka Bun Kei Teng dipanggilnya. Ia diberikan pelajaran ilmu silat yang tinggi oleh Seng Paman, tapi kenyataannya ia tidak bisa merubah kelakuannya yang jelek. Ia telah berkawan dengan orang-orang yang jalan hitam, jahat, dan namanya terkenal dalam kalangan orang jalan jahat itu. Ia malang melintang dalam kalangan rimba hijau sudah 10 tahun maka orang sudah tahu benar kelakuannya yang buruk tapi kelihatan banyak pendekar kawakan sungkan berurusan dengannya karena mengingat akan pamannya yang namanya sangat dimalui dalam kalangan Kangou. Dua lawan setelah berhadapan saling menyelahkan untuk mulai menyerang. Li De Hao telah menyerang lebih dahulu. Serangannya dasyat sekali, hingga lawannya tidak berani menyambuti keras lawan keras. Dengan menggunakan tipu serangan kean Kong buka baju Bun Kei Teng telah menangkis serangan Li De Hao. Jago dari Tibet itu mainkan ilmu pukulan Toa Chiu Ring, Kep telapakan tangan, dengan telapakan tangannya mencecer musuhnya hebat sekali, hingga suara angin serangan sampai terdengar nyaring. Bun Kei Teng kelihatan terputar-putar mengelilingi panggung untuk meluputkan diri dari serangan dasyat lawannya. Li De Hao dan kawannya Fadoka datang turut meramaikan pertandingan adu silat di Sengkipo, belum ketahuan. Mereka di tempatnya itu ada masuk partai mana maka Sengeng selalu menaruh curiga kepada mereka. Bun Kei Teng yang terus-menerus dicecer musuhnya, menjadi kewalahan dalam hatinya menjadi nekat, ia lalu menyerang dengan senjata gelapnya kepada Seng lawan hingga semua orang menjadi kaget. Dalam gebrakan pertama itu hanya dibolahkan menggunakan tangan kosong bertanding, tidak menggunakan senjata apalagi senjata gelap. Maka perbuatannya Bun Kei Teng tadi ada melanggar peraturan. Li De Hao tidak takut senjata gelap, karena ia berilmu Tian Hang Leng, sisik naga sakti, ilmu ini dapat memunahkan serangan senjata gelap macam apa juga. Maka ketika melihat lawannya menyerang dengan senjata gelap ia mendekam badannya untuk meluputkan diri, tapi ternyata kejadiannya tidak seperti yang ia duga. Hanya terdengar suara tertahan keluar dari mulutnya dua orang itu kemudian berpisahan Bun Kei Teng mundur sana Pai tujuh delapan tindak dan malah tubuhnya telah terpelanting ke bawah Lui Tai. Li De Hao hanya mundur dua tindak berdiri tegak tapi mukanya sudah pucat pasi, terang ia sudah terluka di bagian dalamnya. Fuadu Ka, temannya Li De Hao sudah lantas melesat naik ke atas Lui Tai, menanyakan keselamatannya Seng. Kawan tiba-tiba Li De Hao telah memuntahkan darah segar dari mulutnya badannya nampak limbung hendak jatuh kalau tidak keburu dibimbing oleh Fuadu Ka, ia menjadi marah sekali kawannya sudah dicurangi musuhnya. Di atas Lui Tai itu telah diketemukan senjata gelapnya Bun Kei Teng yang berupa cincin dalam bahasa Tibet Li De Hao berkata pada kawanannya. Su Heng, rupanya ajaku sudah sampai di sini. Kalau aku mati, harap Su Heng bawa mayatku pulang, belum lampias bicaranya, ia sudah lantas memuntah lagi darah segar. Bun Kei Teng setelah terpelanting dan bangun lagi, ia mencari sebuah kursi untuk ia beristirahat, napasnya kelihatan sudah lompas-empis sangat keras ia terluka parah di dalam. Ia merapatkan matanya untuk memulihkan tenaganya kembali. Sengeng dan Pak Bu Tai Su sudah lompat ke atas Lui Tai untuk memeriksa keadaan Li De Hao, sementara Fu Adho Ka sudah jadi gemas sekali pada Bun Kei Teng yang curang dan tanpa memperdulikan kawannya ia sudah lompat turun dan menghampiri Bun Kei Teng yang sudah tidak berdaya hendak dibunuhnya. Tapi niatnya dihalang-halangi Song Kou Ki dan dua saudara Oeteti yang menghibur, supaya Fu Adho Ka jangan menuruti napsu hatinya saja. Urusan dapat didamaikan, bagaimana baiknya sebab Li De Toh belum mati. Sengeng melihat keadaan Li De Hao sudah lantas mengeluarkan obat pilnya yang mustajab untuk menyembuhkan luka di dalam kemudian turun dan memberikan juga obat pil itu kepada Bun Kei Teng yang keadaannya sudah setengah mati. Pertandingan telah berakhir sampai di situ saja. Penonton kasak kusuk menyalahkan kepada satu di antaranya, ada juga yang menyalahkan pada dua-duanya. Bun Kei Teng bersalah sudah menyerang dengan senjata gelapnya, sedang Li De Hao dipersalahkan sudah keterlaluan mendesak pada lawannya yang sudah kewalahan. Sementara itu tiba-tiba terdengar Cho Gun Tiong berkata, Saudara yang hendak berlomba mengambil batu HWE Giok, perhatikan pada syarat yang telah dikatakan tadi, sekarang tanggal 19 bulan 8, jam setengah 5 sore, besok pada hari begini siapa saja di antara kalian. Yang datang lebih dahulu di sini dengan membawa batu HWE Giok dianggap dia yang menang dalam perlombaan ke puncak Siban Lengguah Wapak Chong Tong. Tegasnya, dalam tempo sehari semalam kalian semuanya sudah berada di sini, dalam keadaan masih segar atau terluka, mengerti semua tiga orang yang hendak berlomba itu telah anggukan kepala. Ya masih ada yang penting untuk peringatkan, kata lagi Cho Gun Tiong, masing-masing tidak boleh membawa pembantu. Yang mengantarkan boleh, tapi tidak boleh melewati batas lembah Li Uso Ako, tiga pemuda itu pada anggukan kepala. Mereka tak tahu seluk-beluknya tempat itu, men sanggup saja. Tapi untuk yang mengetahui bagaimana seramnya keadaan di tempat yang hendak dituju itu, merasa bergidik dan berdiri bulu romanya. So Kiehon, orang tua yang mengasingkan diri dalam Guah Wapak Chong itu tabiatnya sangat kukuai, tidak mau kalah dengan siapa juga dalam ilmu silat. Siapa yang bertempur dengannya pasti kalah dan mati. Ia sangat kejam dan telengas, sudah tersohor dalam merimba persilatan. Lain daripada itu, juga di puncak si banleng yang hidup di situ hanya sebangsa kutu-kutu dan binatang-binatang yang berbisa saja. Sekali orang kena digegit atau diantuk oleh ular atau binatang kutu pasti akan binasa, maka semua yang tahu bagaimana berbahayanya di tempat itu, pada menguatirkan akan keselamatannya tiga pemuda itu. Seng Giok Chin dengan bersenyum menggiurkan telah berkata pada tiga pemuda itu, Ya, aku dengan adik Hang mendoakan kalian selamat sekarang. Kami mohon diri dahulu ada sedikit urusan besok sore pada hari begini. Kami harap kalian dapat kembali dengan tidak kurang suatu apa dan membawa Hwe Giok untuk dihadiahkan kepada adik Hang Jie. Sambil berkata ia menarik tangannya Kim Hang Jie diajak berlalu dari situ, dengan sedikit pun tidak merasa khawatir akan keselamatannya tiga pemuda itu. Tiga pemuda yang tidak akan menempuh bahaya, hanya tertawa saja melihat dua jelita itu mengundurkan diri dan lenyap bayangannya dari pandangan mereka. Kemudian mereka bersiap-siap hendak melakukan perjalanan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Chow Gun Tiong. Kong Su Jin lalu menarik tangannya Seng adik dan berbisik di kuhinya. Sute sudah terlanjur kau menyanggupi, biar bagaimana juga harus menghadapi bahaya, kau tak dapat memudur lagi. Hanya aku memesan kau lebih baik mati di tangan orang tua penyepi atau oleh binatang berbisa di sana daripada kau kena dicelakakan oleh dua pemuda yang menjadi saingan kau berlomba. To'ako, kau jangan khawatir, jawab Kong Su Tek. Aku akan menjaga diriku sebaik-baiknya. Legakan hatimu. Apa kau takut aku kalah berusaha? Bukan itu maksudku. Kalau menang tidak menjadi soal, hanya aku tidak puas kalau dirimu nanti dianiaya oleh dua orang licik itu. Aku paham. Mereka itu ada orang-orangnya perserikatan benteng perkampungan tapi aku sudah siap saja, aku tidak takut. Legakan hatimu To'ako, aku juga mendoakan To'ako tidak mengalamkan kesulitan apa-apa sementara aku tidak berada di dampingmu. Kong Su Jin merasa sedih mendengar perkataannya Seng Adik. Ia tidak tahu apakah perpisahan dengan Seng Adik ini nanti akan berjumpa pula dengan selamat atau Seng Adik mengalamkan bahaya yang tidak diingini. Kong Su Jin kelihatan berat sekali melepaskan adiknya. Sementara itu tampak Sakye Seng juga bercakap-cakap dengan Chiao Hao, sedang hucong kasak kusuk dengan Hui Sengkeng. Setelah tiga pemuda yang hendak berlomba itu berunding sebentaran, Kong Su Jin ajak adiknya untuk berangkat terlebih dahulu. Terdengar Huan Siang J.L.E. dan Kun Lun Pei mengucapkan doa restunya. Ya, saudara Kong, aku bantu mendoakan semoga kau nanti kembali dengan kemenangan dan selamat walaf tat. Terima kasih jawab Kong Su T.E. Kemudian dengan diantar oleh lengkonya Kong Su Jin dan Huan Siang J.E., berangkatlah Kong Su T.E. terlebih dulu. Sekarang mari kita ajak pembaca melihat Ho Tiong Jong. Ketika dua nona jelita yang mempesonakan hatinya sudah berlalu, Ho Tiong Jong girang bercampur mas Gul. Girang karena totokannya sudah terbuka dan mas Gul karena dengan kera bagaimana ia memutuskan rantai yang membuat dirinya tidak merdeka. Dalam keadaan bingung tiba-tiba ia mendengar suaranya Cho Kang Chai berkata, Hei, bocah, legakan hatimu, aku lihat dua nona itu tidak akan membunuhmu. Nah, sekarang coba lihat, barang apa yang si nona berikan padamu tadi. Ho Tiong Jong baru jengah. Barusan ketika Kim Hang J.E. membuka totokannya, bergerak menyesapkan suatu benda di tangannya ia segera memeriksa, kiranya benda itu ada kikir kecil yang dapat mengikir putus rantai yang memelenggu dirinya. Ho Tiong Jong kegirangan. Terima kasih, adik Hang, katanya dalam hati. Lalu berkata pada Cho Kang Chai. Dia memberi kikir untuk mengikir rantai. Bagus, bagus untungmu sangat bagus bocah, Cho Kang Chai ketawa terkekeh-kekeh. Sambil mergerjakan tangannya, Ho Tiong Jong pasang ngomong dengan Cho Kang Chai. Antaranya ia berkata Lopek, aku ingin lekas-lekas keluar dari sini. Bagaimana, kalau umpamanya aku sudah merdeka dan hendak keluar, apakah Lopek mau turut aku? Bocah, jawab Cho Kang Chai hatimu mulia sekali, cuma sayang aku sudah tua, tidak ada gunanya lagi hidup beberapa tahun, tapi aku ingin kau ikut aku keluar. Tidak. Dengan adanya aku, tapi memberabekan kau bergerak. Apapun yang akan terjadi, aku harus menolong Lopek keluar bersama-sama dari neraka ini. Aku harap kau suka menerima bantuanku yang tidak berarti Cho Kang Chai menghela nafas. Agaknya ia terharu akan kebaikan hati si anak muda. Ketika Ho Tiong Jong menanyakan tentang jalanan rahasia untuk keluar dari kamar tahanan itu, tiba-tiba terdengar seperti ada tindakan kaki yang mendatangi. Sebentar lagi tampak ada terbuka sebuah lubang pada pintu kamar, sepasang matu yang bersinar mencorot ke dalam. Ho Tiong Jong tidak tahu siapa orang itu, tapi ia tidak peduli. Ia pura-pura tidak tahu ada orang yang mengintai dari lubang tersebut. Kemudian lubang itu telah tertutup kembali. Dalam hati Ho Tiong Jong berpikir, kenapa orang sangat perhatikan diriku? Aku biar bagaimana harus membawa keluar Cho Lopek dari sini. Kalau aku keluar sendiri, mana aku bisa pergi ke kota yang Cio untuk menikmati keindahan bangunan istimewa seperti yang dibicarakan oleh Cho Lopek. Lalu keduanya tidak berkata-kata, Ho Tiong Jong yang memecahkan kesunyian. Cho Lopek, kau jangan khawatir. Kalau aku lolos, kau juga harus lolos. Hai, bocah, hatimu memang sangat mulia. Aku sebenarnya sudah tua dan tidak ada gunanya lagi, cuma saja aku sudah mempelajari itu bangunannya istimewa di Yang Cho 20 tahun lamanya. Kalau aku tidak bisa membuktikan kepandai Yangku untuk mendapatkan jalan masuk ke dalam bangunan gunung-gunungan itu, memang aku mati juga rasanya sangat penasaran. Hatinya Ho Tiong Jong tergetar mendengar kata-katanya si orang tua. Sambil terus mengerjakan kikirnya untuk membebaskan diri dari rantai. Ho Tiong Jong menanyakan jalan keluar dari situ. Menurut keterangan Cho Kang Chai, untuk dapat keluar dari kamar tahanan itu orang harus melalui SE buat selokan yang mempunyai beberapa tikungan harus diperhatikan belukan-belukan itu jangan sampai salah membiluknya, barulah bisa keluar dari kamar tahanan yang tidak enak itu. Selagi mereka asik pasang ngomong tiba-tiba terdengar orang menanya dengan suara keras. Hei, apakah di dalam betul ada Ho Tiong Jong? Ya, betul aku Ho Tiong Jong, jawabnya. Tidak lama, pintu kamar tahanan telah terbuka dan muncul seorang rejenggot putih, matanya berkilat-kilat mengawasi Ho Tiong Jong. Ia berkata perlahan. Hei, Tiong Jong, aku ini engkau Ho Sanjin bernama Chia Pengsan, aku datang hendak menolong kau, harap kau jangan bicara keras-keras. Ho Tiong Jong melongo ia tak kenal pada orang itu. Apa maksudnya ia hendak menolongi dirinya yang tidak kenal satu dengan lain? Sahabat, kata Ho Tiong Jong, aku dengan kau tidak saling mengenal, untuk apa kau hendak menolongi diriku? Soal itu, sebentar kalau kau sudah keluar dari sini nanti aku terangkan dengan jelas apa sebabnya, kata Chia Pengsan. Setelah berkata demikian Chia Pengsan sudah hendak gerakan badannya meluncur ke bawah menghampirinya Ho Tiong Jong berkata, Hei, sahabat, nanti dahulu. Aku tidak mau sembarangan menerima budi orang, maka aku harap kau suka memberi keterangan lebih dahulu. Ah, kau ini banyak cerwet. Kalau sebentar di luar aku menerangkan padamu bukankah sama saja dengan di sini? Sebelum Ho Tiong Jong membuka suara lagi, tiba-tiba terdengar seorang berkata, Ah, 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 saudara Chia, kau rupanya kelebihan tempo jalan-jalan sampai di sini itulah suara mengejek dari si Raja Wali Bota Ie Yong. Kiranya kedatangan Chia Pengsan ke situ sudah kena diintai oleh Ie Yong. Mendengar perkataannya si Raja Wali Bota Chia Pengsan tidak jadi takut. Dengan suara tenang ia menjawab, Oh, Ie Yong Kuan juga ada melakukan ronde sampai di sini? Benar-benar kamar tahanan ini sangat dijaga rapi sekali, si Raja Wali Bota tertawa dingin. Chia Pengsan kau ini ada kesorga bukan dijalani malah berjalan masuk ke tempat jebakan di sini. Hahaha, Ie Yong Kuan, kata pula Chia Pengsan, aku tidak mengerti apa artinya kau kata barusan. Apakah kau maksudkan tempat ini terlarang untuk orang melihat-lihatnya? Sambil berkata demikian, Chia Pengsan matanya celingukan mencari tahu kalau-kalau di belakangnya si Bota ini ada lagi yang akan membantunya. Tapi lantaran keadaan gelap, maka ia tidak dapat lihat orang lain. Hahaha, Chia Pengsan, kau jangan berlaga bodoh dengan maksudmu yang sebenarnya. Aku tahu namamu ada terkenal juga di kalangan Kangong, aku si orang Shila ingin menjajalnya di sini. Mari, mari kita bertempur. Setelah berkata, tangan kirinya menyerang dengan senjata, sedang tangan kanannya membuka telapakan tangannya dan lima jarinya yang runcing mengancam hendak mencengkeram pada si orang Shisha. Chia Pengsan marah melihat kelakuannya si Raja Wali Botak. Ilmu mencengkeram dari layang dianggap tidak ada artinya bagi Chia Pengsan, sebab ia juga ada ahli ilmu demikian. Ia dapat menggunakan 36 jalan menyerang dari ilmu mencengkeramnya. Tidak heran, kalau dalam tempo pendek saja si Botak sudah kedesak oleh musuhnya, akhirnya ia hanya dapat menangkis tapi tak dapat balas menyerang. Ho Tiong Jong menyaksikan pertandingan kedua lawan itu dengan nyata. Pikirnya hendak membantunya Chia Pengsan, tapi di luar dugaannya dalam dua-tiga gerakan saja layang sudah kena dijatuhkan oleh lawannya. Berbareng Ho Tiong Jong mendengar Chia Pengcai berkata, Tiong Jong, kau jangan enak-enakan kau harus waspada, sebab orang yang hendak menolongmu itu aku lihat bukannya orang baik-baik. Ho Tiong Jong tidak begitu percaya akan kata-katanya, tapi diam-diam ia memikirkan juga. Kini ia melihat si Botak Rubuh, apakah ia mati? Kiranya si Botak Rubuh hanya berpura-pura saja mati, karena tidak sanggup meladeni lebih jauh lawannya yang kosan. Ia sudah terkena goresan kukunya Chia Pengsan hingga berlumuran darah. Saat itu ia pikir lebih baik mencari jalan selamat dan pura-pura rubuh binasa. Tapi ia lupa bahwa lawannya tidak mudah dikelabui oleh akal bulusnya. Chia Pengsan perdengarkan tawa dingin, katanya, Hei, Botak, lekas balut lu kamu dan mari kita bertempur lagi. Si Raja Wali Botak paling benci kalau mengatakan si Botak, maka ketika mendengar lawannya itu perdengarkan itu perkataan, kontan darahnya mendidih dan sambil kertak gigi ia mengawasi musuhnya dengan metu beringas.